Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Bajusyukur senantiasa kita banyatkan ke hadirat Allah SWT Yang mempertemukan kita kembali di malam hari ini Salah dan salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW Baik bulan ini kita mengambil tema tentang filosofi pendidikan anak Dalam sebulan ini nanti kita akan ada empat tokoh yang akan dikaji Mari kita mulai ngaji filsafat malam hari ini dengan sama-sama baca suratul fatihah Untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan Al-Fatihah Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Farodin Faiz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Seperti tadi sudah diumumkan mungkin kemarin juga sudah diumumkan Kita bulan ini ganti tema Bulan ini kita akan membahas tentang pendidikan Ada beberapa tokoh filosof Mungkin lebih tepatnya juga tidak sekedar berfilsafat Tapi juga praktisi pendidikan yang kita bahas bulan ini Dari berbagai tradisi Dari barat, dari timur, dari Islam, dari Indonesia Kita ketemu Maria Montessori malam hari ini Bismillah kita mulai Malam hari ini kita belajar dari beliau Ini tokoh yang kita kaji bulan ini menarik Masing-masing punya sistem pola dan filosofi pendidikan Yang sudah diterjemahkan Yang sudah digunakan Apakah itu kihajar dengan taman siswanya Nanti takure dengan santinikatannya Termasuk Montessori ini Teman-teman mungkin sering dengar atau pernah dengar sekolah-sekolah Yang menggunakan metode Montessori Gagasan utamanya ya memang tentang pendidikan anak Beliau berasal dari Itali Ada banyak filosofi-filosofi dalam gagasannya Maria Montessori Yang pertama filosofi pendidikannya Montessori adalah Filosofi respect for children Menghormati, menghargai anak-anak Jadi respect for children itu Memberikan penghormatan yang mendalam pada anak-anak Anak-anak juga manusia Kalau kita punya rumus sesama manusia Saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati Kepada anak-anak juga begitu Bentuk penghormatannya seperti apa Antara lain kita hargai keunikannya Ini agak sulit kadang-kadang masyarakat itu Unik dan berbeda dianggap melawan Dianggap menyalahi, dianggap salah jalan Setiap anak punya keunikannya masing-masing Maka dasar nomor satu Filosofi pendidikannya Montessori adalah respect Hargai anak-anak Beri dia kebebasan milih Kebebasan bergerak Beri dia kemerdekaan Mungkin kadang-kadang dia salah Tidak apa-apa, diulangi, diperbaiki kesalahan itu Mungkin dia melakukan sesuatu Tidak karu-karuan Biar saja Biar mereka belajar dari situ Filosofi kedua Beliau nulis buku khusus Yang judulnya Absorben Mind Kata Montessori Anak itu di usia 0-6 tahun Akal mereka itu jenisnya Absorben Mind Jadi dia menyerap Menyerap kayak spon itu loh Spon itu kan kalau ditaruh misalnya di air Itu kan dia langsung menyerap Ada teh ya diserap Ada kopi yang diserap Di sekelilingnya susu ya diserap Ini namanya Absorben Anak-anak juga begitu Dia mungkin belum utuh nalarnya Tapi dia menyerap apa saja Yang ada di sekelilingnya Ini filosofi kedua Berarti apa Jangan biarkan dia menyerap Hal-hal yang tidak seharusnya dia serap Siapkan, sediakan situasi Biar dia menyerap yang baik-baik saja Kalau kita tahu ada di wilayah penyerapan dia Kasih umpan yang baik-baik Biar dia serap Meskipun kalian suka misuh Kalau dekat adikmu ya istighfar Astagfirullah Subhanallah Itu biar dia dapatnya itu Daripada dia menyerap yang jelek-jelek Kamu lihat HP terus ya dia bisa Yang ada di HP dia tiru Oke, jadi ini filosofi yang kedua Filosofi yang ketiga Sensitive period Kata Montessori Ada periode sensitif Periode sensitif ini fase emas Untuk belajar Ayo kita ajari mereka Dengan segala cara yang mungkin Ya mungkin tadi dicontohkan Diulang-ulang Diajak ini, diajak itu Mereka ini fase paling mudah Fase emas Kita harus hati-hati benar Di fase ini Filosofi Montessori yang keempat adalah Educating the full child Mendidik anak seutuhnya Kita kan sering dengar manusia seutuhnya Atau dalam bahasa Arabnya Insan Kamil Itu kan manusia seutuhnya Nah kalau ini versi mininya Anak yang seutuhnya Berarti ya Pak Pendidikan seutuhnya itu Pendidikan yang diarahkan Untuk memberi pengalaman Belajar Semua potensi yang dia miliki Ya fisiknya Ya intelektualnya Ya emosionalnya Ya sosialnya Jangan hanya akalnya Emosinya juga Kita didik Kita latih Sosialnya juga Termasuk harusnya juga Spiritualnya Kita hidupkan sejak kecil Kalau bahasa saya tadi Kita aktifasi Nah yang nomor lima Filosofinya Ini tadi sudah saya singgung sedikit Individualize learning Jadi pembelajaran itu Perhatikan masing-masing individu Setiap anak punya perkembangan Minat dan kebutuhan Yang berbeda-beda Tidak bisa diseragamkan Begitu saja semuanya sama Ini namanya Individualize learning Saya lanjutkan Yang keenam Filosofi pendidikannya Montessori Adalah freedom of movement and choice Kebebasan bagi anak-anak Untuk bergerak memilih Mengikuti apa yang dia inginkan Biar dia bisa explore sesuai keinginannya Nah ya semuanya sudah disiapkan Semuanya sudah disiapkan Mungkin perangkat-perangkat Peralatan yang tidak bahaya Biar kamu tidak tanya Ini tidak bahaya Filosofi yang ketujuh Prepared environment Lingkungan yang disiapkan Ya kalau sekolah ya seperti saya bilang tadi Fasilitas mungkin alat permainan Alat belajar dan lain sebagainya Tapi jangan lupa Makna lingkungan yang disiapkan Ini bisa sangat luas Karena kita berhadapan dengan absorbent mind tadi Ya kalau di sekolah bisa diatur Bisa ditata bisa diarahkan Kalau di rumah bagaimana Dengan orang tuanya kondisinya sama Di lingkungan keluarganya seperti apa Ini juga harus prepared environment Maka prepared environment ini Bisa kita maknai sempit Kita bikin medan belajar Medan bermain sekaligus Seperti sekolah-sekolah Atau sebenarnya ini bermakna luas Karena hidupnya anak-anak ini kan Tidak hanya di sekolah Dia juga hidup di rumah Di lingkungannya Di tempat dia bermain di luar Baik kita lanjutkan lagi Filosofi pendidikannya Montessori Yang kedelapan Intrinsic motivation Ini justru yang paling penting Yang tadi beberapa kali saya singgung Kita membiarkan anak-anak bergerak Menyerap sesuai yang mereka inginkan Tujuannya apa sih Biar mereka muncul Daya eksplorasinya Semangat untuk belajar Daya ingin tahunya besar Ini yang disebut Intrinsic motivation Kalau sekedar menunggu dorongan dari luar Nunggu diperintah Nunggu ditugaskan Sulit kita jadi orang sukses Kalau ingin sukses dorongan itu dari dalam Intrinsic motivation Tidak perlu kalian harus undang motivator-motivator Untuk semangat hidup Untuk semangat berkarya Kalau ingin sukses Motivasinya dari dalam Itu yang disebut Intrinsic motivation Nah anak-anak tadi Dibiarkan belajar Sesuai hasrat Sesuai keinginan mereka Sesuai yang ingin mereka lakukan Biar apa Semangat pendorong dalam dirinya Tetap hidup Kalau kita atur terus Ya dia akhirnya mati Pendorong dari dalam dirinya Nah ini Filosofi yang ke delapan Namanya Intrinsic motivation Kita lanjutkan Filosofi yang ke sembilan Independency Kemandirian Ini juga harus sangat diperhatikan Karena tentu saja Pendidikan Anak-anak usia awal ini Yang paling awal adalah Latihan untuk mandiri Latihan melayani dirinya sendiri Latihan memenuhi Kebutuhan dirinya sendiri Kita asumsikan Dia bisa sudah Dalam jangkauan daya mereka Biarkan mereka lakukan sendiri Ya kecuali yang memang Mereka belum mampu Yang mereka sudah mampu Ayo Biarkan mereka Melakukannya sendiri Tapi ya yang memang Belum usianya Jangan dipaksa Masa dia belum bisa Bikin makalah Ayo raiso Filosofi pendidikannya Montessori Yang ke sepuluh Auto education Auto education itu Anak akan belajar sendiri Begitu dia mendapatkan Stimulus yang cocok Guru tidak perlu capek-capek Itu namanya auto education Adik kita terdorong belajar sendiri Ketika tadi Ada dorongan internal Dari dirinya sendiri Jadi ini prinsip ke sepuluh ini Belajar itu Otomatis dia Di setiap momen Di setiap waktu Akan belajar Karena terdorong oleh dirinya sendiri Tidak karena diperintah Tidak karena diatur Ini namanya auto education Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!